Ini adalah suasana sholat idul adha di masjid milik komunitas Indonesia, Imam Center. Menurut Amang Sukasi Presiden Imam, pelaksanaan sholat id dilakukan di masjid karena tidak ada pilihan lain. Sebelumnya mencari tempat di luar, tapi enggak dapat, bahwa akhirnya bisa kita lakukan di sini, kita coba. Ketidakberuntungan panitia untuk mendapatkan tempat ini membawa berkah tersendiri, khususnya karena idul adha kali ini jatuh pada hari kerja. Ini sangat mudah untuk saya, sejak saya bekerja di sini. Untuk melatasi meluapkan jamaah, sholat id diselenggarakan dua kali, dengan jadwal pukul 7 dan 9.30 pagi. Dengan berbagai persiapan sekaligus antisipasi meluapnya jamaah, panitia Imam Center merasa lega sholat id pertama di masjid komunitas Indonesia Imam Center ini berjalan lancar. Tidak seperti di Indonesia selesai sholat id, maka masjid-masjid menggelar penyembelian kurban. Tetapi di Amerika, penyembelian kurban dilakukan di rumah jagal. Namun, khusus untuk Imam Center, dana kurban yang terkumpul seluruhnya disalurkan ke Indonesia. Meski tidak ada penyembelian hewan kurban, perayaan idul adha tetap mempunyai makna tersendiri. Celebrate sama keluarga. Khususnya bagi mereka yang pertama kali mengikuti sholat id di Amerika. Ternyata kalau jauh dari rumah, teman-teman dari Indonesia itu, begini rasanya gitu. Menurut panitia kurban, perayaan hari raya kurban akan diadakan bersamaan dengan Tasha Kuran menyambut kepulangan jamaah haji. Dari Silver Spring, Maryland, Uni Salim, dan Dewan Jigwasono, VOA.